Pemirsa pelaksanaan pemilu kepala daerah di tengah pandemi dikhawatirkan justru akan menambah resiko penularan COVID-19. Untuk itu, Komisi Pemilihan Umum atau KPU RI berkomitmen untuk menerapkan protokol kesehatan dalam penyelenggaraan pemilu bahkan saat pencoblosan di bilik suara. Hal ini disampaikan dalam diskusi daring yang digelari Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah. KPU akan menerapkan protokol kesehatan sejak tahapan pencocokan dan penelitian untuk data pemilih di lapangan pada 15 Juli mendatang. Aturan ini tertuang dalam Peraturan KPU No. 22 Tahun 2020 yang mewajibkan seluruh penyelenggara pemilu di setiap tingkat untuk menggunakan alat pelindung diri atau APD dan membatasi aktivitas fisik. Komisioner KPU Firian Aziz menambahkan saat pencoblosan di hari pemungkutan suara jumlah pemilih di setiap TPS akan dikurangi menjadi 500 orang dari sebelumnya 800 orang. Kami ketika memutuskan mengusulkan dari 800 menjadi 500, salah satu pertimbangannya adalah meminimalisir potensi kerumunan masyarakat, meminimalisir potensi berinteraksi masyarakat. Jadi jaga jarak itu dalam konteks sosial harus didesain. Tidak bisa kita semata-mata bilang, masyarakat, warga, ayo kita jaga jarak. Tidak bisa, tapi harus didesain. Nah salah satu contoh bentuk desainnya secara ekstrim kami merubah dan disetujui dalam rapat RDP dari 800 per TPS menjadi 500.